Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu, Dia memberikan amanat agung kepada kita. Yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya. Yang juga berarti kepada kita semua dalam kisah para Rasul 1 ayat 8. Yaitu tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung kita harus menerima kuasa dari roh kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata sebab Yohannes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi pondok daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal itu. Maka pada hari raya Pentecostal tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Di mana mereka duduk dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan roh kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan roh kudus? Hal yang pertama, Petrus berkotbah. Sekitar lima menit. Dan kira-kira tiga ribu orang bertobat dan dibaptis. Petrus berkotbah dengan kuasa roh kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Jadi tiga ribu orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 91 ribu orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi seperti pada waktu itu. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan roh kudus. Mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohannes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus. Jika diletakkan pada orang sakit atau yang dirasuk setan. Maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16, 15-18. Tuhan Yesus berkata. Bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil. Maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhutbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan roh kudus. Maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Masmur 119 ayat 105 berkata, Firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku. Tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut. Dan takkan ku takut. Asal kau di dekatku. Terang bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menar doa. Bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya melihat melalui Pentecost Asusat Street Prayer Tower. Ada doa yang bertalu-talu untuk pencurahan roh kudus yang dasyat melalui Pentecost ketiga. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini. Maka ini merupakan tanda bahwa Pentecost ketiga yang dasyat akan turun. Dan akan terjadi penuhai jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan datang kembali. Saya juga percaya Pentecost ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia. Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa dan akan memenangkan banyak jiwa. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat. Yaitu karena mereka suka memberi sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi akibat pandemi hari-hari ini, justru Tuhan mengendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, kita akan memberikan dengan ukuran ini. Katakan kita akan memberikan beras. Kita isi ini dengan beras. Setelah penuh, kita tekan. Digoncang-goncang. Permunganya turun enggak? Turun. Tambah lagi berasnya. Tekan lagi, digoncang-goncang. Masih turun, tambahin lagi beras. Dikoncang-goncang. Ditekan. Kalau sudah tidak turun lagi, masih ditambah ini. Tambah sampai tumpah-tumpah keluar. Dan itulah yang akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudara, aku yang kasih Tuhan. Ini berarti kalau kita memberikan dengan ukuran ini. Tuhan akan memberikan kepada kita mungkin 100 kali lipat dari ini. Katakan amin. Haleluya. Aku percaya, berkatku atasku melimpa. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku kuji, ku sembah kau Tuhan. Ku kuji, ku sembah kau Tuhan. Ku kuji, ku sembah kau Yesu. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat. Yaitu mereka selalu bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat. Adalah mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya. Terima kasih. 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 Dia Wow. Saya percaya. Terima kasih. Tidak ada yang berkekurangan. Wau. Siapa yang tidak mau menjadi orang percaya? Tetapi ternyata, supaya penuh NGO bertahubat besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaah di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Judea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuhian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang menyebar ke seluruh Judea dan Samaria. Dan pola penuhian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Saya teringat kesaksian yang pernah saya dengar dari Gus Dur. Beliau pernah berkata, orang Kristen itu jangan ditekan-tekan. Sebab kalau ditekan, mereka akan meledak. Justru kalau dibiarkan dalam zona nyaman, mereka tidak akan berkembang. Karena itu, Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya. supaya terjadi penuhian jiwa yang lebih besar. Saya percaya, melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman. Banyak mengalami tekanan-tekanan. Ada yang mengalami sakit. Bahkan ada yang meninggal. Tetapi justru ini akan mempersiapkan penuhian jiwa yang terbesar dan terakhir dalam era Pentakostik ketiga ini. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Melalui semuanya ini, mari kita katakan bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik. Dan sangat baik. Taruh tangan di dada kita kepada saya. Kepada saya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Cornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Cornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan, akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi, mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Judea, dan Samaria saja, tapi sekarang mereka, termasuk kita juga, pergi ke seluruh dunia. Tapi, proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi. Golongan bersunat dan juga orang-orang farisi yang sudah bertobat. Dimana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum kumusa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa. Kau mau mengikuti kehendakmu, ya Bapak. Kau mau selalu menyenangkan hatimu. Kau mau selalu menyenangkan hatimu. Kau mau selalu menyenangkan hatimu. Pada waktu awal pelayanan saya, saya pernah mengalami apa yang disebut dengan perubahan paradigma dalam pelayanan. Jadi pengertian orang-orang Kristen pada waktu itu adalah kalau beribadah hari Minggu harus di gedung gereja. Ibadah di tempat-tempat selain gedung gereja dianggap haram. Pengalaman gereja kita di Bandung bisa saya katakan sebagai pengalaman yang unik. Pernah dalam kurun waktu satu tahun, setiap minggu kita harus pindah tempat ibadah. Dan setelah berjalan satu tahun, kita tidak mendapat tempat kebaktian lagi. Kecuali satu, yaitu sebuah nightclub yang bernama Paramon. Ini pasti tempat haram. Tapi justru Tuhan hanya sediakan tempat ini. Dan Tuhan hanya berkata kepada saya, apa yang aku katakan halal, jangan kamu berkata haram. Di tengah kecaman yang cukup banyak, kita berbakti di tempat itu justru sampai tiga tahun. Dan melalui tempat yang haram tadi, kita menuai jiwa-jiwa yang dianggap haram juga. Mereka yang tadinya mau ke nightclub, istilah mereka, mereka kesasar ke gereja, dan bertobat. Tidak sedikit dari mereka yang sekarang ini menjadi pelayan Tuhan. Wow! Melalui peristiwa ini, kita diberikan pengertian, bahwa bagi Tuhan, tidak masalah tempat yang akan kita pakai untuk beribadah. Meskipun itu bukan gedung gereja, dan mungkin di tempat yang haram. Kalau kita tidak peka terhadap kehendak Tuhan, tempat kebaktian untuk jiwa-jiwa yang bertobat pada waktu itu, tidak akan mencukupi kalau hanya di gedung gereja saja. Karena waktu itu sedang terjadi penuaian jiwa yang besar di Indonesia. Selain itu, orang-orang yang mau ke gereja untuk pertama kali, karena bukan di gedung gereja, menjadi lebih mudah. Jadi itu cara Tuhan, untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Hari-hari ini, untuk memasuki penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, Tuhan mencurahkan roh kudusnya, yang kita sebutkan dengan Pentakosta ketiga. Saya percaya Pentakosta ketiga bisa disebutkan sebagai perubahan paradigma dalam pelayanan. Terus terang, sampai dengan hari ini, banyak orang-orang yang belum mengerti tentang Pentakosta ketiga ini. Memang tidak mudah untuk mengerti tentang perubahan paradigma dalam pelayanan. Tetapi saya percaya, bahwa pada akhirnya, kita semua akan melihat bahwa dengan adanya Pentakosta ketiga ini, akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Osana, 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 di tempat yang tinggi, Osana, Osana, di hati yang sulci, Osana, 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 di tempat yang tinggi, Osana, Osana, di hati yang sulci, Angkat tangan saudara, saya berdoa buat saudara, Oh Tuhan, kamu berdoa, buat umatmu ya Tuhan, kamu berdoa, biar mereka boleh mengerti tentang perubahan paradigma hari-hari ini, melalui Pentakosta ketiga, Bapak pakai kami semua ya Tuhan, menjadi alatmu Tuhan, menjadi alatmu, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, Tuhan, turakan penggurapan saat ini kepada Tuhan, terima penggurapan Tuhan, terima, 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 terima kasih, terima kasih, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, amin. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjemahan kudus. kita akan mengingat ayat ini sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan Yesus selalu berkata biarlah ini menjadi peringatan akan daku karena itu mari arahkan hati dan pikiran kita kepada kebaikan Tuhan mari kita turunkan kepala Tuhan Yesus ya Bapak siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau kami semua orang berdosa upah dosa adalah maut, mati tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami Engkau harus turun dari sorga mulia mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan betapa baiknya Engkau ya Aba Engkau yang memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela, Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan kami Engkau juga menegur kalau kami salah itu Engkau ya Aba itu Engkau ya Aba betapa baiknya Engkau itu Saudara, Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui perjemuan kudus Tuhan berkata kita harus makan dan minum dengan cara yang benar karena itu masing-masing sekarang berdoa introspeksi lihat keadaan dirimu masing-masing sebelum kita makan dan minum perjemuan kudus ini lihat kalau sudah diingatkan ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan mari katakan ampuni saya Tuhan ampuni saya ampuni saya Tuhan katakan ampuni 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 kami Tuhan ampuni kami ampuni hambamu ampuni kami semua Bapak terima kasih kau melihat anak-anakmu sedang meminta ampun padamu layakkan kami untuk masuk dalam perjemuan kudus ya Aba terima kasih dalam nama Yesus yang berdoa amin sekarang mari kita masuk dalam perjemuan kudus dengan mengangkat tangan kita dengan roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan yaitu Bapak Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya yang memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku sering dikasih Tuhan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekulangan kita dengan tubuh Kristus mari kita makan dalam nama Yesus mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku selanjutnya dikasih Tuhan bukan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekulangan kita dengan darah Yesus mari kita minum dalam nama Yesus mari angkat tangan kita ucapkan syukur dengan suara jangan diam terima kasih ya Tuhan terima kasih ya Tuhan terima kasih terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan So good, with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, all my life you have been so, so good. So good, with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you, Abba. Thank you. Thank you. Thank you. Amen. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Mari, angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasihkanmu yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapak dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan roh kudus menyertai sesekali mulai hari ini. Sampai Tuhan yang sedang menyebut kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amen. Amin. 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 Terima kasih.